Intro Entah seperti apa nasib Persik bila tak segera melakukan pembenahan total, performa mereka hingga 12 pertandingan di putaran pertama Liga 1 belum juga memuaskan. Bila terus berlanjut, bukan tidak mungkin musim depan mereka harus merangkak lagi di Liga 2. Intro Kekalahan dari Persija dan itu terjadi di kandang sendiri membuat mereka hanya bisa nangkring di posisi 14 dari 18 klub Liga 1. Artinya hanya 2 strip dari klub teratas yang bakal degradasi. Selisih dengan Arema, penghuni peringkat 16 yang hanya 2 poin. Intro Menerapkan skema 4-3-3, problem lain kubu Persik saat ini adalah lini depan yang lempem. Kehilangan Flavio Silva dan Jevigno membuat ujung tombak benar-benar tumpul. Meskipun sempat menjebol gawang Persija, penampilan M.H.Navis sebagai pengganti dianggap kurang maksimal. Flavio dan Jevigno sebenarnya sudah mulai pulih, namun Marcelo tak berani memainkan. Apapun itu, nasi telah menjadi bubur. Gini Marcelo mengarahkan fokus ke pertandingan berikutnya yang lebih rentan, yaitu bertandan ke markas Persikabu 1973. Di atas kertas, Persikabu bukan lawan yang berat. Posisi mereka diperingkat ke-17. Namun karena bermain di kandang sendiri, mereka sudah pasti tak akan mudah dikalahkan. Lebih-lebih, catatan tandang Persik juga tak bagus-bagus amat. Mereka masih sering kalah dibanding mendapatkan poin, apalagi tim sekelas Persebaya sudah mereka kalahkan musim ini. Terima kasih telah menonton!